Halo guys, selamat pagi semangat sore malam, selamat datang kembali di channel otomotif yang beda dari channel otomotif lain Buat yang mengenal gue, gue Adit Kodok hari ini di konten JJS Kita akan jalan-jalan santuy lagi Kali ini kita ada undangan ke Renault di Bintaro Itu ada launching untuk mobil-mobil barunya, kebetulan kita diundang Padahal gue juga masih awam nih Kita lihat aja keseruannya kayak apa Mobil barunya kayak apa, ya gue disini gue di awal-awal ini gue mohon maaf dulu sebelumnya Kalau nanti disana mungkin gue kurang detail seperti vlogger-vlogger lain ya Eh, udah bang Ya, gue jelasin ya Karena kalau untuk mobil baru nih gue rada awam ya Rada bingung apa yang harus gue jelasin Karena kan mobilnya standar dan kita harus detail kan Ngasih tau-ngasih tau apa kelebihannya dan kekurangannya apa Jadi kita lihat aja Sekarang kita siap-siap dulu See you at Renault Bintaro Nah, ayo kita lihat pertama yuk Nah, ini saya mau melihat kan kenapa kita pakai kapisi Karena ini benar-benar memiliki secret kelaman buat semuanya Sekarang di dalam Semua, ya Sama kelamannya nih Tetap tutup semuanya Mudah-benar gak kelihatan sama secara dari luar Karena ini benar-benar secretnya untuk Renault Untuk acara Gai Gindo Dengan moto pada mobil ini adalah Flexible, lega, nyaman, dan terjangkau Nantinya akan dipasangkan di Gai Gindo Jadi, baru termasuk ya Sosok kemanggara besar Ngasih tau ke teman-teman semua Untuk pertama kalinya Renault Leber hadir di Indonesia Oh iya, mobil Renault Leber ini akan dipawakan di Gai Gindo Dan mobil ini mungkin akan menjadi seakan terbelasnya Mobil-mobil hari-hari lainnya Dan dari tempat ke depan nih, terbenarnya sih Di depan ini tanpa Dengan aksen yang ada di sini tuh Benar-benar feeling ya Ini sampai kemudian tuh Buat mobil ini kelihatan SUV-nya banget sih Jadi kelasnya ini kalau gue lihat Setelah SUV dengan Stefan Shister Untuk di Indonesia Jadi, panggilnya kita terpikir samping ini Nah, buat teman-teman kan Wartainya itu keren banget sih Dan gue yakin kalau teman-teman Dispansinya pasti akan sangat comfort banget Buat teman-teman, mendingan akan siap-siap nabung bukainya Karena kan, kalau dia kayak gini Kapan lagi murah Serta minimalis banget sih Lalu keren banget, Renault Leber Nah, di depan depan Benar-benar melihat Tapi alamnya ada sih pergeran yang akan dicetik Setelah perangannya juga lebih mantap Lalu kelihatan dari depan Pastinya kalau untuk di-multipersi Juga keren Dan pastinya hari juga pastinya enak dan nyaman Nah, jenisnya ini dipakai macam Renault Clio Tadi gue belum pakai yang tahu Mungkin Renault Clio adalah kapasitas 1000 cc Jadi buat teman-teman, tunggu apa lagi Nanti dia kayak gini dong Langsung aja Datang kebudnya Renault Nah, kebetulan Sample yang ada di sini itu masih manual Nanti mungkin ada opsional untuk automatika Kita akan lihat seperti apa interiornya Oh iya, kuncinya keren banget Koncinya keren banget kan Tuh, keren banget kuncinya Jadi ini akan masuk inovasi lah ya Anti mainstream Nah, kayaknya kuncinya Ngarang lagi musim nih, begini doang Perbandingannya lihat Lebih enak juga di tenggelam Dan kelebihannya lagi Kita nggak perlu muncul Remote pada kuncinya Kita tinggal sentuh Kebuka Sombong amat Jadi Untuk kelasnya ini Kita lebih spesial Dalam kelebihan di konci Yaitu Yang kita lihat Sekarang ini Sekarang kita lihat di dalam Nah, kita udah lihat di interior nih ya Seperti yang nama bisa lihat Base jaraknya ini Termasuk lega ya Untuk ukuran kelas mobil seperti ini tuh Lega banget Jarak dan kula jauh Jarak dari pala ke atapnya juga jauh Dan Untuk kelas Eropa sih Ini not blade lah ya Iya, 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 iya Tapi Tuh, nih kanan Mobil ini banyak banget Laci nya Laci, di sini Di bawah sini laci Di bawah sini laci ya Banyak laci nya Di sini tempat Naruh barang-barang mungkin ya Di sini buat naruh E-Toll Dan lain sebagainya Ada colokan casan Kabel AUX Kabel USB Oh ya, di tengah sini juga ada laci juga ya Laci Dan Nah, uniknya pada mobil ini Di sini ada puteran untuk AC ya Karena mobil ini Double Blower Jadi Double Blower itu juga unik Nanti akan gua jelasin Di sini Double Blower itu di belakang ada 2 Di belakang dan di Di paling belakang juga ada AC nya juga Double Blower Jadi biar semua passenger tetap kena Sudara dingin dari AC pada mobil ini Karena kan biasanya Kalau cuma ada depan doang Kalau lagi siang-siang tuh Yang belakang tuh kayaknya Duh, kok nggak dingin-dingin gitu kan Nah, kalau ini Kebetulan Double Blower Untuk di kelasnya Mobil ini unggul So far sih Fun-fun aja Dan kontras warnanya juga bagus banget Unik Dan yang unik lagi Mobil Eropa itu gigi mundur ya Itu tinggal di Naikin Mundur ke R Tuh, kalau kita nggak ada ini Kita masuknya ke satu Keren banget, pokoknya keren banget Dan untuk joknya sih comfort ya Joknya tuh comfort Posisinya tira juga enak banget sih Enak banget Oh iya, di speedometer juga keren banget Speedometernya tuh futuristik banget Buat gua keren Dan unik ya Beda deh Benar-benar kelas yang bisa terjangkau dan Nyaman Dan sudah disupport dengan menggunakan Android system Pada head unit Di mobil Renault Tiber ini Terus sekarang kita lihat di belakangnya Yuk bagian belakangnya Nah Ini di bagian belakang driver ya Di belakang kemudi Jaraknya tuh space-nya bener-bener luas banget Legak banget Gua bisa selonjuran ya Duduknya bisa lebih santai Keterusan juga pas di kepala ya Dengan posisi C Yang bisa di setel adjustnya Sendirannya bisa di adjust Untuk lebih sendir lagi atau nggak Dan Yang tadi gua bilang Yang bikin uniknya lagi adalah Di double blowernya Untuk temen-temen Di sini nggak ada apa-apa kan Karena double blowernya ini bergaya Seperti S-Class Ada di pilarnya Bisa temen-temen lihat kan Di pilarnya tuh keren banget Anti mainstream lah Dan membuat mobil ini Jadi minimalis Kalau misalnya Seperti yang mobil-mobil lainnya Itu kan ada di atas Itu kayak terlalu mainstream gitu Kalau ini kan Lebih irrit space juga Kalau di sini kan lebih Kalau ini kan kekomok banget ya kan Kalau yang ini Lebih ke badan lah Lebih enak Rasanya mungkin lebih pas Kalau udah nyala AC-nya Buat gua sih Fine lah Oke aja mobil ini Untuk feeling gua sih bisa unggul di kelasnya Jadi mungkin next year Bisa kayak mobil-mobil ekonomi Lainnya Akan banyak mungkin di jalan ya Tinggal kita lihat Gimana servis Atau maintenance-nya Apakah mudah Apakah bisa menyanyi Pasar yang ada Sekarang kita lihat di bagian bagasinya Nah kita lihat sekarang Buat ngasih mobil Mobil final driver ini ya Seluas atas Nah Pada saat Bampu untuk penumpang Di gunakan Ya space bagasinya Akan menjadi lebih sempit Coba kita masukin Kopernya ya Muat berapa Kopernya Satu Atau Kopernya Satu Kopernya Satu Kopernya Satu Kopernya Satu Kopernya Satu Kopernya Satu Kopernya Bisa temen-temen lihat ya Bisa ya Bisa diangkat Bisa diangkat Juga lepas Satu Berarti ini diangkat Diangkat Kalau diangkat Dan tidak dijuas Untuk yang belakang ya Bisa kita angkat ya Nah Bisa diangkat Seperti ini Dan sebelah kiri juga bisa diangkat juga Ya seperti ini Begantinya ini benar-benar bisa Jadi lebih funksional ya Bisa lebih banyak bawa Kapasitas Kopernya Ke Kopernya Ke Kopernya Ke Kopernya besar Nah mau mudik ya Satu Kopernya Satu, dua, tiga, empat, lima Lima Kopernya kecil Dan dua Kopernya besar Dan cuy-nya masih bisa melihat spionnya Nggak ngalingin pandangan driver Pada saat mengkendara Jadi buat mudik juga Cacap banget Keren banget fotonya Nah gimana Untuk kelas Mobil seperti ini Cukup luas Cukup besar Dan bisa kita lihat Gimana teman-teman Komenternya di bawah Buat yang belum like Kasih layakan dulu dong Biar benar-benar ketemangat Karena ini Yang pertama Review mobil Rinal Triangle ini Untuk teman-teman semua Sebelum Dipamerkan di Diver Automotive International Gai Gindo International Auto Show Nah Di bagian lampunya ini Kelihatan banget Lebih pas lah Untuk mobil SUV ini Nggak naik keliatan agak Gimana Loh, berapa aneh Biasalah, pas banget Keren Biasanya ini Juga ada accent Warna hitamnya Ya Untuk di belakang Sampai di belakang Seperti di bagian depan tadi Itu untuk Lonjolin SUV Pada mobil Rinald ini Nah Barangnya juga dilangkapi Dengan ban yang 14 ya Ini Biasanya nyaman Tapi Kalo teman-teman ada yang mengubah-ubah Selanjutnya Dibu aja Karena Pasti kalian melihat mobil ini Kalo dipendekin Etafnya keren banget Karena Modelnya Unique Dreget Stylis banget Dan Buat teman-teman yang Suriah Karena kan Masa-masa menjalan-jalan Masa-masa menggabut bareng teman-teman Keren banget mobil ini Tujuh Passenger Dan di bagian atap ya Ini ciri khas banget sebenernya Ini kalo teman-teman dari samping ya Ini ada Naik sedikit ya Selalu ada yang kayak gini Gak salah Biar apa Gak tau mungkin ciri khasnya ya Dari mulai yang Kanggu Gue punya yang Kanggu juga Ada Menurutnya naik Cuman kalo yang Kanggu tuh lebih Naik lagi Itu di deknya itu Ada untuk laci-lacinya Jadi ada laci kayak di pesawat gitu Jadi gak cuma di bawah Tapi juga ada laci di pelakonnya Dan ini yang bikin ini kayak Kelihatan banget Itu remote ya Tapi gue sampe sekarang Masih belum tau Kenapa dibikin ada Kelakutan keatasnya Ata Bang Kalo temen-temen yang tau Mungkin temen-temen tinta warnanya aja di bawah Oke Karena temen-temen semua udah bantu Like dan subscribe channel ini Jadi tidak saja warna biru Kita bisa lihat satu lagi Dengan asal-lacinya 2015 Gimana nanti Nah Ini dibadat dengan warna kuningnya ya Kau-kau bilang warnanya minyit nih Lucu sih warnanya Gada-gada banget Dan warna yang sesuatu sama Seperti mesif Yang sebenernya di bagian asal-lac ya Jangan gue dengan menggunakan ring 15 Dan ini bonus buat temen-temen semua Spesial feature channel ini Oh iya Gue juga mau ucapkan terima kasih nih Buat Renault Pasindo Bintaro Yang udah memberi kesempatan buat gue Untuk melihat secara langsung Ya Mobil yang akan dikeluarkan di gaib Indo Renault Triber ini Semoga kedepannya kita bisa Review Ditandai Rai Pesrex Supaya kita bisa tau Gimana sih rasanya experience Bahwa mobil Renault Triber ini Yang harganya terjangkau Jadi mungkin buat temen-temen Bantu gue kasih like dong Kalo sampe sini mulai Kita aktif yuk Mobil ini Kita bawa disandai Rai Test Track Buat temen-temen semua Oke? Ya aku berikan terima kasih Buat Masindo dan Bintaro Maksindo Spirial! And Bintaro! Buat temen-temen semua Jangan lupa Itu ya Temen-temen subscribe-nya di sebelah sini nih Jangan lupa tombol TNG Siap ke temen-temen semua Biar temen-temen kalian bisa mendapatkan Informasi yang kalian dapatkan Dari video ini Well See you next video Keep driving safe Ciao!